Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun kalian berada semoga senantiasa kembali lagi bersama saya di channel Roni Jenggo dalam video kali ini saya dalam pemprosesan mengetak gula merah atau membuat gula merah ya teman-teman tutorial dari awal jangan skip dulu tonton video ini sampai selesai biar enggak negal paham dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak selalu ketinggalan video-video saya akan datang oke teman-teman mari kita lihat tutorial bagaimana cara pemprosesan gula merah yang ganteng dari pohon telapang terlaki teman-teman ini masih ngeraya api plus mau nyeklusi ini dua hari dapat banyak ini kebesaran api nanti terlalu gosong ini perlu disurut atau perlu didudut geninya oke ini siap mau diangkat udah mateng teman-teman apinya udah kecil hausnya sedikit-sedikit nanti kalau dia kami semua dia meluap juga Udah uang ini sampai banyak-banyak masih mudah temen-temen masih mencair kayak gini pun ini udah boleh diangkat temen-temen karena tadi apinya besar nanti kalau sampai mengeras kalau dia jepikan itu kata-kata dimana gitu itu nanti jadinya gula merah jeblos-jeblos kalau di dalam mangkuk itu gitu ya kalau yang apinya besar kalau sudah dipegang ini tidak terasa ini berdiangkat Tidak apa-apa ini udah jadi deh let's go go Oke teman-teman Mari kita menyecek biar cepat mengental cepat kering ya pakai latihan ini kata 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 apakah suntua gendat mengarik ini teman-teman apa gunanya dicecek sampai mengental di pinggir-pinggir gini ya teman-teman supaya dia ini mengerah atau mengering ini kering teman-teman ini udah kering nanti disusuk-susruk pakai susuk ya teman-teman dicampur lagi dan tanda-tandanya sudah siap gula dicetak itu sudah mengental teman-teman ini kan udah agak mengental nanti kecampuran dengan yang ini sudah siap untuk dicetak atau ditaruh dalam mangkok teman-teman akan tetapi kalau dia baru diantah baru diangkat dari Hai itu dari luweng tapi tetapi kalau baru diangkat dari atas luweng tadi kalau dicetak itu enggak akan jadi teman-teman bisa jadi gula merah akan tetapi dia lembek dan nanti kalau ditinggal pergi dia dia menangis karena dia kurang cacaan kurang kayak gini kurang pengeringan Hai terowano jawa diadem kesek bener rem terus ben dudek biar mengental ya nanti dia nggak melekat Alhamdulillah teman-teman sudah selesai Oh comel sekali teman-teman Alhamdulillah bersyukur satu hari dapat 20 kilo teman-teman Oke teman-teman cara gimana air merah yang diambil dari pohon kelas itu menjadi sebuah gula merah yang bahenal yang montok dan yang semok ini teman-teman dan berbanyak-banyak berikut terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir dan Hai dan itulah di semua semoga kita bisa mengambil hikmahnya atau dijadikan sebuah ilmu yang bermanfaat Amin Ya Allah Alamin dan cukup sekian dari saya banyak-banyak terima kasih bye bye selamat menikmati